Fakta unik dari bunga kantong semar Kantong semar yang mempunyai nama Latin Nepenthes ialah tumbuhan karnivora yang hidup di daerah tropis Selain sifat yang suka memangsa, ternyata kantong semar mempunyai keunikan tersendiri yang tidak diketahui Kita bisa menemukan tumbuhan yang satu ini di dalam hutan Tidak hanya di sana saja, ternyata ada juga orang yang sengaja memelihara kantong semar Sebab keunikan yang dipunyainya tersebut Lantas keunikan apa saja yang terdapat pada tumbuhan yang satu ini Berikut informasinya Memakan 6.000 rayap dalam sehari Kantong semar disebut sebagai tanaman wheat herring rakus di dunia Mereka ternyata dapat memakan rayap setiap harinya Buat memperoleh nutrisi, bagian bibir kantong mengandung nektra yang cukup disukai rayap serta serangga lainnya Tetapi sesudah bagian itu, kantong semar mempunyai bagian dalam yang permukaannya licin Yang membuat serangga mudah terperosok ke dalam kantongnya Bila telah terperosok, tidak ada serangga yang berhasil lolos Sebab kantong semar akan mengatukkan kantongnya buat menyerap nutrisi serangga yang terjebak di dalam Tumbuhan yang cerdas meski tidak mempunyai otak Bagai tumbuhan, kantong semar memang tidak mempunyai otak Namun penelitian membuktikan bahwa tanaman ini dapat mengembangkan strategi jitu menjebak serangga Para peneliti mengetahui hal ini sesudah mempelajari spesies nepetes rafflesiana Yang banyak ditemukan di Kalimantan, Kepulauan Riau, Malaysia, serta Brunei Banyak yang mengetahui bahwa kantong semar mempunyai permukaan yang sangat licin Sebagai jebakan buat serangga, sehingga setiap serangga yang masuk tidak bisa keluar lagi dari kantong tersebut Bersimbiosis sama kelelawar Simbiosis kantong semar serta kelelawar memang telah diketahui banyak orang Tetapi selama ini orang hanya berpendapat bahwa kelelawar menjadikan kantong semar sebagai toiletnya Serta kantong semar tidak memperoleh apa-apa Padahal kebiasaan ini membuat kantong semar beradaptasi memanfaatkan hobi kelelawar yang berteger pada kantong mereka Urin serta fesis yang dikeluarkan kelelawar saat menjadi nutrisi tambahan buat tumbuhan pemangsa ini Dari analisis kimia, 33,8% nitrogen yang terdapat pada kantong semar didapatkan dari urin serta fesis kelelawar Nah itu dia keunikan dari kantong semar Setelah menonton video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Ikuti terus halaman channel A Indonesia untuk mendapatkan informasi lainnya